Quran Sabsi Acah Quran Sabsi Piyarah Para pemirsa MTA yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kita tentang ketinggian, keutamaan, dan kebagusan Al-Quran menurut pandangan Hadrat Mirza Gulam Ahmad, pendiri Jemaat Ahmadiyya. Kita sampai kepada halaman yang 90, yaitu dengan subjudul Karunia Berkat Bagi Pengikut Al-Quran. Bahwa orang-orang yang suci dan orang-orang pilihan Allah SWT yang dapat menyelami, mengenal, dan menghayati makna dan hikmah serta tujuan daripada Al-Quran. Orang-orang yang seperti itu tidak hanya memiliki kemampuan yang memadai saja, tetapi dikenalui melalui nubuatan-nubuatannya juga dan mereka itu meraih perbendaharaan, pengetahuan, keimanan yang sempurna, ketulusan yang luhur, keteguhan iman dan hatinya, dan dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah SWT. Hasrat suci mereka, kerendahan hati, keluhur-luhan akhlak dan kesucian batinnya, cara mereka mengabaikan kecintaan kepada dunia, berkat mereka tidak terhitung layaknya hujan yang deras turun, tanda mereka memperoleh pertolongan dan bantuan dari Allah SWT. Tekad hati yang tiada taranya, kesetiaan yang tinggi, ketakwaan dan kesucian yang tiada tara bandingannya, merupakan serta kejembaran daripada alam dan alur fikirannya. Nubuatan tidak menjadi tujuan utama bagi orang-orang yang seperti itu. Tujuan daripada nubuatan mereka adalah untuk menyatakan di muka tentang rahmat yang akan turun ke atas diri mereka, serta orang-orang yang terkait dengan mereka, sehingga orang-orang lain akan menyadari bahwa mereka itu memang mendapatkan perhatian khusus dari Allah SWT. Komunikasi atau mukalamah mukhatabah yang mereka terima dari Allah SWT dimaksudkan sebagai bukti nyata akan kebenaran diri mereka bahwa mereka itu diutus dan berasal dari Allah SWT. Orang-orang yang memperoleh banyak berkat suci demikian adalah orang-orang yang menurut kaedah kebijakan ilahi sebagai orang-orang yang murni dan suci, memiliki keimanan yang sempurna, mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah SWT, serta telah menarik diri sepenuhnya dari dunia dan segala isinya. Fitat mereka cenderung bertakarup dan mendekat kepada nur ilahi dan iman yang benar. Satu kebodohan dan keterlaluanlah untuk membandingkan fitat mereka yang begitu luhur dan penuh berkat dengan para penujum dan ahli perbintangan karena mereka tidak memiliki hubungan dengan orang-orang dunia telah serendahan demikian. Mereka itu sendiri adalah nur sorgawi yang bagikan matahari dan rembulan di mana nur abadi dari kebijakan ilahi telah menjadikan mereka sebagai terang dunia. Allah telah menciptakan obat bagi penyakit fisik melalui penyediaan sarana penawar bagi berbagai macam penyakit dan ada gangguan serta cara menanamkan karakterisis khusus pada obat tersebut di mana seorang yang belum melewati tahap bisa diobati lalu menggunakannya dengan benar maka sang maha penyemuh akan memberikan kesembuhan dan kekuatan kepada yang sakit itu setara dengan kapasitas diri dan kemampuannya. kita melihat bahwa di dalam kehidupan ini para hamba Allah SWT itu adalah dengan pilihan dan dibawa dengan bimbingan dan tuntunan dari Allah SWT ini dijadikan mereka itu menjadi rahmat bagi makhluk Allah SWT. Para nabi dan pengikutnya yang sempurna akan menjadi penawar bagi penyakit-penyakit kelaparan dan kehausan rohania hati umat mendapatkan kepuasan dengan keakraban mereka itu sehingga kekurangan manusiawi di dalam diri mereka menjadi berkurang kegelapan menjadi cerah hasrat kecintaan ilahi menjadi meluap dan rahmat surgawi menjadi nyata tanpa adanya orang-orang yang berberkat seperti itu semua hal yang di atas tidak akan dapat dicapai karena antara lain melalui hal yang demikian itulah mereka itu akan jadi dikenali. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan bahwa Allah SWT berfirman bertekenaan dengan wahyu. Wahyu itu adalah satu sarana yang dapat menghubungkan makhluk dengan sang khalik. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran A'udzubillahimine syaiton rajim Wa makana li basharin an yukalimahullahu illa wahyang au min warai hijabin au yursila'a rasulan fayuhiya biiznihi ma yashau innahu ala kulli hakimun aliyun hakim Jadi sebenarnya disini dikatakan tidaklah bagi seseorang itu berkata-kata dengan Allah SWT melalui wahyu atau perantaraan satu penghalang yaitu hijab au yursila'a rasulam atau Allah SWT mengutus seorang wujud utusannya atau malaikat disini fayuhiya biiznihi lalu diturunkanlah wahyu kepadanya dengan izinnya ma yasha kepada orang-orang hamba pilihannya innahu aliyun hakim sesungguhnya Allah SWT itu maha tinggi dan bijaksana wahyu sebenarnya itu adalah masih terbuka setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW sekalipun Al-Quran sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW namun setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW meninggal dunia para sahabat itu kebingungan bagaimana cara menangani jenazah beliau itu terutama dalam memandikannya maka disitu dikatakan iksilun Nabi Muhammad SAW walahi siyabahu jadi katanya bahwa mandikanlah Nabi Muhammad SAW itu dalam dia dalam masih mengenakan pakaian jadi jangan dibuka pakaiannya dan tetaplah dalam keutuhan dalam tampilan yang mulia beliau itu kemudian pada waktu itu langsung lah ya wahyu itu terdengar oleh semua orang dan mereka melaksanakan bagaimana memandikan jenazah Rasulullah SAW jadi artinya wahyu itu masih tetap terbuka selanjutnya kita melihat bahwa para sahabat SAW itu menerima waktu itu wahyu yang didengar langsung dari Allah SWT kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab ya beliau dikatakan mendapatkan mimpi dari Allah SWT itu katanya aku menyodorkan menyampaikan kepada engkau yaitu kerajaanku dan juga kerajaan-kerajaan duniawi wa'akulu wa'akulu laka tamana alaya hendaknya kamu bersyukurlah atas pemberianku ini wa'antafizalika tas kutu namun engkau berdiam diri padahal aku memberikan atau menyampaikan sesuatu yang akan mengembirakan wa'antafizalika tas kutu dan engkau ketika disampaikan ini berdiam diri kemudian Hazat Umar berkata ya Allah Tuhanku engkau telah menganugerahkan karunia kepada para nabi itu dengan kitab-kitab suci mereka dan engkau nurunkan kitab-kitab suci itu kepada mereka ya Allah ya anugerahkanlah kepada aku juga firman kalam ya dari sisimu tanpa seorang ataupun siapapun sebagai perantara faqola yabna khatab wahai ibn khatab kata Allah s.w.t man asana ila man asa ilaihi faqad akhlasa li syukran barang siapa yang berbuat baik kepada orang-orang yang menimpakan suatu kejahatan atasmu maka dia itu adalah menerimakan rasa syukur dari Allah s.w.t wa man asa ila man asana ilaihi faqad abadala ni'mati kufran tetapi orang-orang yang berbuat jahat terhadap orang-orang yang berbuat baik terhadapnya sesungguhnya dia telah merubah atau menggantikan ni'matku menjadi kekufuran nah jadi hadrat Umar r.a. menerima wahyu akan diberikan kerajaan kerajaan dunia dan juga namun beliau terdiam diri waktu itu pun kemudian dijelaskanlah bahwa untuk menjadi orang yang bersyukur harus berbuat baik terhadap sesama manusia kemudian Imam Shafi'i seorang ulama besar juga mengatakan disini mendapatkan wahyu disini beliau dipanggil Muhammad bin Idris dikatakan wahai Muhammad tetap teguhlah di dalam agamamu agama Muhammad jangan sekali-kali tergelincir karena engkau sesat dan menyesatkan engkau adalah imam jadi jangan takutlah kepada mereka nah jadi disini kemudian beliau mendengar kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala itu mendengar wahyu yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa ayat yang disercibutkan di dalam Al-Quran ini yaitu bunyinya gini inna ja'alna fi'ana qihim aglalam fahiyya ilal azkani fa'umuk mahun dan kami jadikan mereka itu di batang-batang leher mereka itu di apa di ikatkanlah belenggu sampai ke dagu-dagu mereka dan mereka itu terbertengadah jadi disini membuat musuh-musuh yang menentang kebenaran itu menjadi tidak berdaya ini yang disampaikan kepada Imam Syafi'i kemudian yang keempat ini kita adalah Hazrat Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan wahai Ahmad bersuka citalah engkau Allah telah mengampunimu karena engkau telah mengikuti sunnah Nabi Muhammad s.a.w. dan dia menjadikan kamu imam engkau akan diikuti ketika ditanyakan siapa yang menyampaikan wahyu yang berbicara dengan beliau dikatakanlah bahwa aku adalah Jibril nah jadi disini itu merupakan suatu pertanda kepada para hawari kepada wanita-wanita orang-orang yang beriman juga Allah telah memperlihatkan berupa wahyu-wahyu hadirin hadirat hadirat menjagul Ahmad juga seorang yang sangat banyak mengalami wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada beliau dan dengan mendalami Al-Quran maka beliau dapat mempelajari tentang apa daripada tugas dan mulia daripada para malaikatullah pertama para malaikatullah adalah membawa kalam firman dan petunjuk dari Allah sebagian malaikat itu juga ada yang tugasnya mencabut nyawa para makhluk ilahi kemudian mereka itu ada sebagian yang mengazab orang-orang yang keji yang menentang para nabi dan para penentang kebenaran dan ada juga para malaikat yang tugasnya adalah membinasakan para pendosa dengan misalnya menurunkan apa terjadinya azab ataupun balap dan bencana kemudian para malaikat juga membantu orang-orang umin dengan meneguhkan iman yang diturunkan al-quran apa namanya firman-firman dan kalam serta pertolongan ilahi kepada mereka lalu kepada para hamba-hamba yang mendapatkan ujian dan cobaan di dalam membela agama itu ditanamkanlah rasa ru'ub rasa kegentaran dan rasa takut kepada orang-orang kafir kemudian malaikat juga membantu para nabi dan orang-orang yang berdiri di atas tawhid itu menegakkan tawhid dan menampilkan dan memberikan kesaksian atas keesaan Tuhan kemudian para malaikat juga bertasbih memuji dan mengagungkan Allah SWT jadi dikatakan kalau hamba Allah berzikir dan banyak mendekatkan doa-doa kepada Allah SWT maka Allah dan malaikat akan selalu bersama dengan orang-orang yang beriman kemudian malaikat pun memohon dan memanjatkan ampunan bagi hamba-hamba yang soleh dan juga berdoa untuk orang mu'min dan juga mereka mendoakan juga untuk orang-orang yang kafir jadi karena mereka kan harus mendapatkan petunjuk juga dari Allah SWT kemudian istighfar atas dosa tapi membantu duga agar orang-orang mu'min itu diampuni oleh Allah SWT jadi terkadang manusia lalai dan lupa tidak sempurna dalam berdoa maka malaikat pun ikut mendoakan bagi mereka kemudian para malaikat pun menjaga amalan manusia roki dan ati itu mencatat dan menghapuskan daripada dosa manusia malaikat pun beribadah kepada Allah SWT sepanjang masa jadi bertaswih dan siang malam itu kepada Allah SWT kemudian malaikat itu tugasnya adalah mengawasi pekerjaan dan amalan manusia kemudian menghamba menyebarkan kecintaan kepada orang-orang yang berfitrat baik kemudian mengkhidmati hamba-hamba Allah dan melayani mereka lalu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membukakan fikiran bagi kesadaran nah inilah suatu bagaimana malaikat dalam wujud yang gaib tidak terlihat namun terlihat disini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT nah untuk mencapai suatu kedekatan kurub ilahi kepada Allah SWT maka hadrat dengan menyelami Al-Quran beliau pun dapat menyimpulkan sebagian daripada ajaran daripada Al-Quran bahwa di dalam kita berhubungan dengan Allah SWT itu pertama adalah perlu adanya satu revolusi inqilab dan kembali kepada kesadaran yang murni jadi perubahan suci di dalam diri dan menjauhkan diri dari keburukan dan melanggar hukum serta perintahnya nah inilah yang akan menjauhkan manusia daripada dosa dan kelemahan kelemahan dari hamba hamba Allah yang kedua kalau kita berbuat dosa dan menjauh dari Allah SWT maka kita harus berlari dan kembali kepada Allah nah disitu bukan hanya kembali saja tetapi harus ada fanafillah larut dalam kecintaan dan kesadaran diri untuk kembali kepada Allah SWT kemudian juga ada satu tekad yang kuat adalah melepaskan hubungan kecintaan kepada dunia lalu pengabulan doa itu datangnya adalah dari Allah SWT jadi disitu doa itu adalah tugas kita dan pengabulan itu dari Allah SWT jadi berdoa harus memilih waktu yang tepat dan dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana cara dan kandungan daripada doa-doa yang dikabulkan oleh Allah SWT keempat adalah orang yang selalu berzikir ilahi dan bersyukur dalam keadaan aman dan tentram sehingga di saat ketika cobaan ujian bala dan musibah itu turun maka Allah SWT akan menjauhkan segala bala dan musibah itu dari mereka kemudian kita perlu juga melihat bahwa ada suatu amalan yang akan memudahkan dan membuka jalan bagi pengabulan doa yaitu kita menyempurnakan hakukul Allah dan hakukul ibad berusaha mencapai predikat sebagai ibadur rahman ada tanda-tandanya disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana dalam berdoa dalam akhlak yang mulia lalu mempunyai sifat-sifat yang merendah dan juga bersifat-sifat yang berakhlak mulia dan manusia sangat memerlukan doa dan berusaha menjadi insan yang bermanfaat jadi kita berdakwah dan mengajak manusia ke jalan Allah adalah untuk mencapai dan mengingatkan mereka kepada tujuan hidup daripada manusia yang ke-6 adalah mengadakan satu ta'aluk billah yaitu hubungan yang sejati dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah ini juga bagaimana bahwa kehidupan manusia itu harus mencapai khusnul khutimah yaitu para pemirsa MTA yang saya muliakan demikianlah bahwa Al-Quran ini bukan hanya dinikmati oleh Rasulullah dan orang-orang suci yang terdahulu tetapi Al-Quran adalah merupakan pedoman yang hidup yang mengantarkan manusia itu kepada tujuan hidup yang hakiki mudah-mudahan dengan kita dapat menyelami Al-Quran ini dapat juga kita mengikuti jalan-jalan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sehingga beliau mencapai suatu tingkatan yaitu radiyallahu anhum waradhu anhum Allah SWT semoga memberikan kemudahan dan karunia supaya kita pun dapat menjadi orang-orang yang diakui oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat waakhiru da'wanan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih